Kalau Jabal Bukit tempat pasukan panah, Jabal Rumat pasukan panah. Nah inilah Jabal Uhud, gunung yang menyatu. Jadi barusan Alhamdulillah jemaah sudah komplit dan termasuk sebuah pelajaran kepada Bapak Cahyono. Mudah-mudahan gak keringkan lagi nanti. Karena kita insya Allah di Mekah akan ada ziarah juga Pak ya. Ada ziarah nanti di Jabal Rahmah, Pak Cahyono jangan sampai ketinggalan sama jemaah. Karena nanti di Jabal Rahmah itu lebih banyak ribuan di Gunung Rahmi Alpah. Nanti khusus harus dua empat mata sama Pak Cahyono. Iya harus empat mata nanti, harus dekat saya. Mamanya nanti yang nanti tahu. Tapi jangan berdua mamanya, gak boleh. Tambah hilang juga nanti. Bila berdua nepot kita. Bukan masalah hilang, kalau di kamar takut menunci kamar. Oh, boleh. Ingat, kita waktu ikhram nanti ada larangan ya. Larangan. Kita berdoa banyak doa mudah-mudahan percetakan yang di depan kita yang akan kita tuju. Mudah-mudahan masih terbuka ya, masih buka. Percetakan Al-Quran artinya disana nanti kita akan ziarah ke tempat pabriknya Al-Quran. Percetakan Al-Quran. Jadi kalau di Indonesia itu perpustakaannya. Jadi percetakan ini dengan nama Maktabah Malik Fahad. Jadi Raja Fahad dulu yang pertama bikin percetakan Al-Quran. Di Madinatul Munawara. Termasuk yang di Mekah. Itu juga Quran dari Madinatul. Jadi Bapak Ibu insya Allah nanti kita akan masuk ke percetakan Al-Quran ini. Kita juga ngantri. Cuman ngantrinya enak, gak panas. Jadi sekali lagi, barusan kita termasuk pelajaran kita bukan buat Bapak Cahyono saja. Jemaah semua mudah-mudahan nanti kita ziarah tidak ketinggalan ya. Aduh, Bapak Cahyono udah gak denger juga kayaknya. Gak denger. Jadi senyum terus dari tadi Pak Cahyono. Orang lagi serius dikira. Percanda. Jadi yang lain, mohon maaf Bapak Ibu ya. Tolong jangan sampai ada yang ketinggalan nanti ya. Baik itu di masjid. Mekah Mukarramah di Masjid Haram. Baik itu nanti kita ziarah. Karena nanti ziarah di Mekah itu tempatnya lebih luas Pak. Lebih besar lagi dari yang kayak tadi. Jebel Uhud. Di Jebel Rahmah. Jebel Rahmah itu terletak di bumi Arafah. Nanti kita akan ulas kembali kalau sudah nyampe di Mekah Mukarramah. Kita akan fokus menuju percetakan Al-Quran. Kita mudah-mudahan dapat rezeki. Nanti ada sodukoh. Ada wukoh Al-Quran dari kerajaan Bapak. Memang sengaja Al-Quran itu digratiskan. Disodokohkan oleh Raja. Raja Saudi Arabia dari dulu. Mulai dari Raja Malik Fahad. Sampai saat ini tetap dibagi-bagikan terhadap jemaah umroh atau jemaah haji. Nah itu ada ciri khasnya. Setiap minggu itu kalau hari Jumat tutupan. Jadi Alhamdulillah kita ziarahnya bukan hari Jumat. Lepas buka. Kalau Jumat kita nggak dapat kita kesana. Jadi percetakan Al-Quran ini nanti disana dapat break yang besar sekali. Yang apa namanya mencetak Al-Quran. Bikinan dari Masjid Nabawi. Atau dari kota Madinatul Menawar. Jadi sekali lagi Bapak yang barusan kami pesan ya Bapak Ibu. Tolong nanti kita tetap bersatu. Jangan sampai ketinggalan jemaah. Alhamdulillah barusan lumayan agak panas-panas sedikit. Yang ngeri panggah Yono. Alhamdulillah ketemu. Lagunya udah lagi santai lagunya itu. Nggak ada apa-apa. Aman, aman, aman. Aman, aman. Nah inilah perteman Tina Bapak yang ini termasuk kontak. Pelakunya di syuting Pak. Itu Bapak Cahyono barusan telah menghilang. Beberapa menit. 15 menit. Ternyata beliau ketemu di TKP. Dia sedang berbelanja. Dengan enjoy-nya. Pak Abri apa saja terkecil katanya buat cucu. Ibunya udah banyak belanja barusan ibunya. Udah nggak ingat sama Bapaknya. Artisnya kloter ini. Kita sudah nyampe sota. Iyalah berdualah. Iyalah. Namanya Ayang Beb. Dan ini Bapak, Ya Ibu. Mohon maaf. Sebetulnya kita ziarah kepercetakan ini memang tergantung sopirnya. Sopirnya Alhamdulillah baik. Kadang-kadang sopir itu nggak mau. Karena bukan jadwal kita. Jadwal kita cuma ke Beluhut, Kebun Kurma, Masjid Qibraten, Masjid Kuba. Paham? Kebun Kurma itu saja. Jadi saya minta tambahan barusan. Nanti kalau perlu dia minta uang, saya kasih walaupun sedikit. Itu ya. Karena kita tujuannya untuk mencari berkah. Dari aturannya. Madi. 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 Mudah-mudahan dapat. Mohon jam berapa di cek sekarang? Jam. Jam sholat waktu duhur ditutup. 11.30. 11.30. 11.30. 11.12. Insya Allah masih buka nanti. 11.12. Karena waktu sholat akan ditutup. Kita sholat di... Kita sholat duhur di haram saja. Baru. Kita sholat duhur di haram. Ini artinya di Masjid, Nabawi. Sekali lagi saya umumkan. Biasanya Bapak. Kalau orang ke Mekah ini. Baik umum roh ataupun haji. Jemaah Indonesia itu rata-rata ya. Sebagian mereka jemaah haji atau jemaah umat. Kalau meninggalkan Madinah. Sebagian mereka itu memberikan peninggalan-peninggalan. Istilahnya contoh. Misalkan kita sebagian jemaah itu. Beli Al-Quran. Misalkan 20 riyad. Ditaruh di Masjid Nabawi. Supaya dibaca oleh umat Nabi Muhammad. Dan begitu. Ada juga kalau kita meninggalkan nanti kota Mekah. Masjidil Haram Mekah. Kita beli Al-Quran di sana. Taruh di Masjidil Haram. Karena apa? Karena kalau Al-Quran itu dibaca. Kita juga dapat pahala. Walaupun kita meninggal. Itu diantara sebagian budayanya. Rata-rata seperti itu. Dan kemudian saya pesan lagi. Insya Allah kita besok pagi. Akan berangkat. Tujuan utama kita akan berangkat ke Masjid Bir Ali. Karena dengan niat ikhram nih ikhot. Dengan niat ibadah Allah kita. Kemudian. Saya katakan sekarang. Besok kita niat umat itu. Biar tidak terlambat. Barangkali Bapak Ibu. Ada yang almarhum. Mau diserahkan ke kami. Mau dilaksanakan umroh. Silahkan nanti. Barangkali ada Pak ya. Barangkali ada. Silahkan kirim nama almarhum ya. Kirim nama almarhum. Kalau bisa tiga nama. Misalkan Bapak Ibu ingin mengumrohkan orang tua. Atau penakan. Atau anak. Atau penakan. Silahkan kirim nama. Tiga nama. Misalkan yang almarhum. Namanya Ahmad. Ahmad bin siapa? Bin siapa? Paham ya? Paham. Kita besok kalau sudah kandung niat umroh. Mikot. Ikhrom Mikot Dibir Ali. Sudah tidak bisa dirubah niatnya. Paham? Jadi insya Allah besok. Kita niat Ikhrom Mikot Dibir Ali. Tetap niat itu saja. Nama satu. Tidak boleh diganti. Jadi saling informasi. Barangkali ada almarhum. Almarhumah. Silahkan. Kirim namanya. Tidak usah lewat alim. Tidak usah lewat grup. Kalau ada ya Bapak ya. Padahal kita sendiri. Jadi ada pun kewajiban kita sendiri. Kita adalah mulai melaksanakan umroh. Yaitu harus niat dengan niat pribadi. Niat umroh kita sendiri. Jangan diniatkan umroh untuk orang lain. Karena kita baru sampai. Bapak. Faham ya? Faham. Jangan diniatkan untuk almarhum. Kita niatkan pribadi. Sekarang. Kita sudah mendekati Bapak ya. Mendekati kepercetakan. Al-Qur'an. Atau Matabah. Matabah. Mushab. Malik Pahat namanya. Matabah. Mushab. Kita lihat di depan Bapak. Lebih dekat lagi. Di lampu merah. Sebelah kiri. Itulah kemarin yang YouTube-YouTube-YouTuber itu dulu. Tahun sebelum Covid. Yang dibikin hoa. Ini depan kita ada gunung. Gunung itu informasinya kemarin ditempati katanya tempatnya Dajjal di sana. Itu adalah istana. Istana Raja di sana di atas. Ya. Itu gunung adalah istana Raja. Di atas itu bagus besar. Itu ada jalan raya khusus. Dan mereka mengatakan katanya di sini gunung ada nanti ada gunung tempatnya Dajjal bersemayam katanya di situ. Jadi tidak. Bukan. Ini adalah Jabal di mana tempat istana Raja. Kita akan menemati. Nah. Paham? Sekarang kita sudah di luar dari tanah harum. Kalau di luar tanah harum namanya adalah tanah hal halal. Artinya kalau tanah halal yang menempati hukiminya itu non-muslim gak apa-apa. Gak dicuci gak apa-apa ya. Kok tembus anggur itu gini. Tentang cerita halal-halal. Jadi ini adalah perbantasan tanah haram dan tanah halal. Bukan gak dicuci. Anggur itu dicuci. Ya nanti dicuci gak dicuci halal. Bisa dicuci lah. Jadi dicuci lebih bersih. Cuci lebih bersih. Bagus. Kalau gak telaten makan langsung aja. Tapi bisa. Apanya yang dicuci katanya. Gak tahu. Ya anggurnya. Bukan bapaknya yang dicuci. Jadi kita lihat sebelah kiri. Bapak yang ada gunung besar sekali. Itu adalah gunung tempat istana apa tempat istananya Raja. Itu memang kecil dari sini. Tapi di atas itu besar sekali. Sebelah kiri itu Pak. Lihat dari bawah. Raja siapa? Itu Raja Salman sampai sekarang. Bulu Malik Pahar. Berikutnya Raja siapa? Raja Saleh. Raja Cahyono. Raja Saleh. Kita lihat itu ada jalan, asfalan. Itu khusus tempatnya. Jadi gak boleh. Masyarakat biasa gak boleh naik. Lihat Tuhan Raja. Sebelah kiri. Kemarin di YouTuber itu ada yang ngomong. Katanya ini adalah gunung. Tempatnya berjual. Barah itu YouTuber Indonesia itu. Dia beli nanti lagi di Mekah. Sekarang. Sebelah kiri itu adalah gunung. Tuhan Raja. Gak usah ini. Ini sudah di luar perbatasan. Tanah haram. Sudah termasuk tanah halal. Jadi bahkan Bapak Ibu ya. Tanah haram. Itu mungkin kita dengar ulama Indonesia. Yang nama Sayyona Olil Bangkalan. Paham? Kalau kita ziarah. Biasanya Sunan Wali Zongo. Pasti kita ke bangkalan untuk ziarah. Kemakamnya Sayyona Olil Bangkalan. Iya. Beliau waktu mondok di Mekah dulu. Mahjidin haram. Beliau dulu waktu mondok di Mekah. Itu kalau Sayyona Olil itu. Kalau niat kencing. Kalau niat buang kotoran. Di luar tanah haram. Bukan di tanah haram yang bukan. Jadi luar perbatasan. Seperti di sini. Misalkan tanah haramnya di sini. Beliau itu kalau kecing. Atau istilahnya. Apa namanya. Buang air besar atau kecil. Keluar dari tanah haram. Keluar. Yang ini meluju ke tanah halal. Saking memuliakannya tanah haram. Nah kita sudah nyamai Bapak. Sebelah kanan. Di depan. Itu ada pelang bacaannya. Mushab al-malik. Mushab. Nah ini tadi ada. Mushab Madinatun Nabawi. Oh ini bisa dikatakan Mushab Malif Pahad. Dulu yang membangun pertama adalah Malif Pahad. Nah ini. Itu ada Quran gambarnya di atas. Kita turun bareng bersama. Untuk antrian nanti kanan-kiri. Yang kanan bagian laki. Yang kiri bagian ibu-ibu ya. Antrian untuk mengambil Quran ya. Sudah mudah dibuka ya. Amin. Sudah mudah dapatkan Quran. Amin. Ya tolong nanti jangan dibawa aja. Jangan taruh di numari. Di Indonesia dibaca dulu. Siap. Siap. Kita tak perlukan di Madinatun Menawar. Madinatun Menawar adalah kotanya Rasulullah. Luar. Nah kita masuk. Nanti ya. Jangan belanja dulu. Pak Cahyono. Ibu Cahyono jangan belanja dulu. Tidak banyak tuh. Rasanya dulu ya. Tidak belanjanya merota-rota. Nanti hilang lagi ini. Iya Pak Cahyono ini. Jadi tenang nanti di Mekah juga banyak. Memang murah-murah kalau seperti itu. Tapi kalau ada petugas kabur. Jadi masih menarik parkiran. Kita fokus ke tempat parkiran nanti ya. Tetap turun bersama. Tetap turun bersama. Mudah-mudahan dibukakan. Insya Allah. Ini sebelah kanan kita itu pabrik. Pabriknya Al-Quran. Dekat gunung. Alhamdulillah. Tidak bergantung. Tidak sempat lihat sebelah kiri itu. Orang Arab dapat Al-Quran semua sebelah kiri. Jadi tidak ada rebutan nanti antri biasa ya. Kita itu diperlihatkan pabriknya dulu. Baru dikasih Al-Quran. Jangan ngomong-ngomong langsung minta Al-Quran. Indonesia banget gitu. Lolo gue-gue. Coba parkirnya habis. Dekat belanja aja. Amang belanja lagi Mak. Hati-hati. Tinggalan. Kalau tinggalan nanti gara-gara Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ini Pak. Ini Pak. Apa yang kata ya? Terima kasih.